Berikut ini dua hasil survei elektabilitas pemilihan umum gubernur, Pilgub, Jawa Tengah 2024. Hasil survei elektabilitas Pilgub Jateng 2024 tersebut dari Survei Kanigoro Network dan Lembaga Kajian Pemilu Indonesia, LKPI, dalam Pilkada Jateng 2024. Terdapat dua pasangan yakni pasangan ex-Panglima TNI Jenderal TNI, Purnawirawan, Andika Perkasa dan Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hendrar Prihadi, pasangan berikutnya yakni ex-Kapolda Jateng, Komjenpol DRS Ahmad Lutfi dan ex-Wakil Gubernur Jateng, Taji Yassin Maimun, Gus Yassin. Diketahui Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Taji Yassin Maimun resmi ditetapkan oleh KPU Jawa Tengah, Jateng. Sebagai pasangan calon, paslon, gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jateng mendatang. Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiono bersama jajaran komisioner, menetapkan kedua paslon melalui rapat pleno tertutup yang digelar di kantor KPU Jateng pada Minggu, 22 September 2024. Sementara untuk nomor urutnya, Andika Perkasa Hendrar Prihadi mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan, Ahmad Lutfi Taji Yassin Maimun memperoleh nomor urut 2. Dikutip Tribun Jateng.com, Kamis, 12 September 2024, lembaga survei bernama Kanigoro Network baru-baru ini merilis hasil yang menempatkan pasangan Ahmad Lutfi Taji. Yassin Maimun nunggul dengan elektabilitas 45,2 persen. Sementara Andika Hendi di angka 37,7 persen, hasil survei Pilkada Jateng 2024 dari Lembaga Kajian Pemilu Indonesia, LKPI, menunjukkan hasil yang berbeda. LKPI menempatkan Andika Hendi di posisi teratas dengan 64,8 persen, jauh melampaui Lutfi Yassin yang hanya meraih 31,4 persen. Meski ada lembaga yang mengunggulkan pasangan Lutfi Yassin, Andika menegaskan bersama Hendi lebih memilih fokus pada strategi tim pemenangan, menanggapi hasil tersebut, Andika tetap optimis. Ia juga menambahkan proses evaluasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan elektabilitasnya menjelang hari pemilihan. Terima kasih telah menonton!